Pada pukul 10.15, jadi masih ada waktu sisa 2 menit. Baik, sekarang kita akan mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi dan selamat bergabung. Yang terhormat Ibu Ovi Sovyati Rifai MPD, selaku Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang kami hormati Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, Bapak Halimi Hadi Brata MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Indiwan Seto Wahju Wibowo MSI, selaku pembicara, Bapak Bahroji selaku pembicara, Bang Ovi selaku pembicara, seluruh panitia penyelenggara Baluwarti Basa, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Saya Helena Siautami, selaku pembawa acara pada rangkaian webinar hari ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Dan webinar ini diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten yang bertujuan untuk memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional tepat pada tanggal 21 Februari. Sebelumnya, marilah sama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kami mohon untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan pelantang atau mikrofon yang ada di layar zoomnya masing-masing. dan kami mohon juga untuk seluruh peserta bisa berdiri. dan kami mohon untuk seluruh peserta terima kasih. 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 Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa acara baluartibahasa dalam tema strategi pembertahanan bahasa ibu untuk generasi muda melalui lomba kreasi video. Ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari bahasa ibu internasional yang dilaksanakan oleh kantor bahasa provinsi Banten. Terima kasih. 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 melalui kemudian. terima kasih. terima kasih. terima kasih. video kreasi. terima kasih. bahasa ibu ini. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Jawa Serang. Kegiatan ini sudah, di akhir kegiatan ini hasil lomba tersebut akan diumumkan oleh panitia dan insya Allah nanti akan juga kegiatan ini mohon dibuka oleh Ibu Sesban pada waktunya nanti dan kami minta arahan bagaimana kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 karena kita masih berada dalam suasana atau keadaan negara kita yang masih berada dalam keadaan COVID-19. Sekali lagi kami dari Kantor Bahasa Provinsi Banten mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan ini mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Halimi atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Ibu Ovi Sofiyati Rituaku Sekretari buka secara resmi rangkaian acara webinar dari Pada pagi hari ini. Silakan kepada Ibu Ovi Sofiyati Rituak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas di sana Pak Halimi, maaf. Jelas Bu, terima kasih. Karena di sini jaringannya sangat apa sedang hujan derasnya di Bekasi jadi saya matikan videonya saja dahulu ya nanti kalau suatu saat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini Pak Halimi sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten. Juga saya lihat tadi ada para narasumber, ada Pak Bahrozi, Pak Rambo, dan Pak Indiwan dari UMN. Lalu juga yang saya banggakan ini para peserta webinar semua pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Halimi dan juga teman-teman di Kantor Bahasa Provinsi Banten yang sudah mengundang saya untuk kegiatan hari ini. Saya tertarik pertama kali ini, saya tertarik dengan kegiatan ini terutama tema apa ya? Nama kegiatan ini adalah Balu Warti Bahasa. Saya sempat mencari Balu Warti itu apa sih seperti itu ya Pak Halimi. Lalu Balu Warti itu ternyata adalah benteng, dinding. Artinya apa? Bahasa itu merupakan benteng yang memang memperkukuh kita, mempersatukan kita dalam sebuah komunitas seperti itu. Nah hari ini memang besok kita akan memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Tetapi mungkin saya tadi dengar juga banyak kegiatan Pak Halimi yang sudah dilakukan, ya ada diskusi, ada festival video, lalu ada juga pemetaan. Terkait dengan bahasa ibu, jadi sebenarnya bahasa ibu itu saya sedikit akan membedakan antara bahasa ibu dan bahasa daerah ya. Karena sekarang ini banyak juga putra-putri kita itu yang berbahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri sekarang ini. Jadi kalau bahasa ibu itu adalah, nanti Pak Indiwan yang bisa lebih mengungkapi, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang diberikan atau yang dikuasai oleh manusia sejak lahir. Jadi bahasa itu diberikan baik oleh keluarga maupun lingkungannya, itu bahasa ibu. Sedangkan bahasa daerah adalah bahasa yang lazim digunakan di sebuah daerah tertentu. Nah setakat ini benar, jadi bahasa ibu, anak-anak-anak, Mungkin kalau gerasi saya bahasa ibunya masih benar-benar bahasa daerah, tetapi saat ini sebagian besar gerasi muda juga bahasa ibunya adalah bisa bahasa Indonesia. Benar, jadi mengapa? Nah ini karena-karena hari ini katanya ceritanya tentang bincang-bincang strategi, strategi pertahanan bahasa ibu pada gerasi muda. Ini saya lihat pesertanya semua ini pada umumnya gerasi muda. Mengapa, pertanyaan, mengapa bahasa ibu ini harus kita pertahankan? Nah ini, mengapa? Satu, kita berbicara bahasa, kalau di Banten itu lebih ke bahasa daerah ya, ke bahasa daerah. Mengapa bahasa daerah itu kita perlu pertahankan? Pertama, bahwa bahasa daerah itu mempunyai nirai-nirai kearifan lokal. Jadi sejauh apapun nanti Mbak Helena pergi, Mbak Helena tetaplah orang Banten. Walaupun mengapa? Mbak Helena itu terlahir di Banten dan harus menguasai bahasa Banten, baik itu Jawa Serang maupun Sunda Banten ya, silakan saja. Lalu bahasa daerah ini adalah jati diri kita sebagai kesukuan kalau di Banten seperti itu. Nah, sekarang ini di kita ini banyak sekali bahasa daerah di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah. Nah, kalau saja ini tidak dipertahankan, akibatnya apa? Bahasa daerah itu akan hilang. Kalau bahasa daerah hilang, percayalah, akan ada satu budaya yang akan hilang. Contoh, contoh saja ya, contohnya misalnya ada bahasa sebuah bahasa, misalnya bahasa Sunda Jawa Serang. Jawa Serang itu misalnya, saya tidak berharap ini musnah ya, misalnya musnah. Itu yakinlah, ada kearifan lokal budaya Jawa Serang yang tidak muncul lagi. Mungkin yang paling konkret, misalnya saya mencontohkan ya, misalnya kalau bahasa Sunda itu, bahasa Sunda itu kan kata jatuh itu banyak ya, sesudah itu Pak Halimi ya. Ayat di kusruk, di gebruk, di jungklo, banyak sekali. Coba, kalau bahasa Sunda hilang, kita hanya punya satu bahasa. Adalah kata jatuh. Itu akan hilang. Contoh lagi, hanya orang yang Sunda yang punya kata rorombehen. Orang Indonesia enggak tahu rorombehen itu apa, gitu kan. Saya pernah bertanya, itu kalau sakit di kaki itu apa? Orang Sunda punya konsep rorombehen. Nah ini kalau bahasa Sunda hilang, konsep itu hilang. Konsep nasi, nasi liwat, itu konsep-konsep orang Sunda ya. Ngakel, itu hilang. Itulah mengapa kita harus mempertahankan bahasa daerah. Kalau saya, Pak Halimi, mungkin ini gerasinya sudah terlalu jauh ya, Pak Halimi ya. Jadi sekarang ini tugas pemertahanan bahasa daerah itu ada di anak-anak saya semua di sini. Jadi itu pesan dari saya, walaupun setinggi apapun kalian sekolah, utamakan bahasa Indonesia, tetap harus melestarikan bahasa daerah, lalu kuasai bahasa asing. Itu memang Trigatra yang tadi Pak Halimi katakan. Saya ada video, Pak Halimi, mohon izin sebelum saya buka ya. Saya ada video yang memperlihatkan bahwa keberagaman bahasa ini sangat mengasihkan. Dengan keberagaman bahasa inilah kita hidup. Kita bersyukur bahwa Indonesia ini punya 718 bahasa daerah, tapi kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Tetapi tentu saja 718 bahasa daerah tetap benar-benar harus dipertahankan. Peran Pak Barozi, Pak Rambo, Pak Indiwan, jadi aksi-aksi nyata badan bahasa dalam pelindungan bahasa itu kami melakukan konservasi itu lebih ke bagaimana kami melindungi kebahasanya, tata bahasa, lalu sastranya dan sebagainya, dan revitalisasi. Revitalisasi inilah tujuan kami untuk membangkitkan penutur-penutur muda itu bangga kembali berbahasa daerah. Bangga kembali berbahasa daerah. Karena saya melihat pintas di beberapa Facebook di Banten itu sudah ada kaos yang tulisannya berbahasa Banten ya Pak Halimi ya. Itu salah satu cara bagaimana kita mempertahankan bahasa daerah. Salah satu cara bagaimana kita bisa bangga berbahasa daerah. Mengapa kita harus bangga misalnya ya berbahas misalnya apa ya tulisan kaosnya Good Morning misalnya pagi ya selalu lalu. Ada bahasa Sundanya kan misalnya kan. Itu kan ada-ada nilai nilai kearifan lokal yang memang harus kita bangkitkan kembali. Nah itu saja baik tadi saya diminta untuk membuka acara nanti para narasumber yang akan banyak bicara ya. Tapi baik saya buka dulu acaranya daripada lupa Pak Halimi, Pak Barozi. Sebelum nanti saya akan memutarkan video. Silahkan kalian renungkan bahwa keberagaman bahasa itulah yang menjadikan kita bersatu dan itu benar-benar memperkaya kita. Ya seperti itu baik atas izin Bapak dan Ibu juga lah ya. Ini sebenarnya kegiatan bincang-bincang ya Pak Halimi. Kegiatan bincang-bincang strategi pemertahanan bahasa Ibu untuk gerasi muda saya buka secara resmi. Baik saya pakai tok 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 tok. Baik itu saja saya akan share film mudah-mudahan bisa ya Mbak Helena ya saya coba sedang dulu. Iya Ibu silahkan. Sebentar, sudah-sudah saya bisa memutarkan film ini. Sudah bisa? Jangan ku aktif. Aslinya aku selalu nanging sekolah yang di Jawa. Aku ya semuanya bahasa Jawa. Rek. Sekarang apa kuwi semuanya bahasa Jawa. Ya seperti itu awalnya ceritaku. Sahihku wajahnya Toto. 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 Oh iya. Dijajar ya Dini. Ani menyampasar arah punggung mentok. Mereka. Mereka. Sekarang pasar tiba-tiba. Tiba-tiba. Lumpete kering. Tee. 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 Aku sempat nangge sama orang ku di kulit terus. Tapi yang mana? Bila aku orang ku lindung ucap pake. Apa mana aku berhenti? Tee. 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 selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati layar selamat menikmati 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 seluruh rangkaian acara ini hingga akhir. Baik, langsung saja kalau begitu teman-teman semuanya sekarang kita memasuki sesi materi dan sesi materi ini akan dipandu oleh moderator kita. Moderator ini dari salah satu kantor pihak kantor bahasa Provinsi Banten. Langsung saja saya akan panggil dan sambut Ibu Anita. Selamat pagi Ibu Anita. Selamat pagi Nelena. Baik. Sangat terdengar. Silahkan Ibu Anita. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi. Adik-adik semua, kawan-kawan generasinya Bali Waduh Basah sebagai program perniatan bahan bahasa Ibu internasional bahasa Ibu penguat diri bangsa bahasa derah bangsa Indonesia bermotabat. Pembicara kita hari ini yang pertama adalah berjauh dari Universitas Multimedia Nusantara. beliau adalah salah satu juri yang nantinya akan memberikan paparan tentang bagaimana caranya membuat konten yang bermanfaat khususnya konten yang nantinya bisa mengangkat muatan lokal. Kepada Bapak Indiwan Seto Maaf, Bapak Indiwan Seto Oke, selamat pagi. Halo? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sudah dimulai, Bu. Saya presentasinya. Sedang memuat. Oke. Oke. Next. Ya. Jadi, silakan, Bu. Next. Ya. Atau saya saja, Bu, yang pakai ini supaya lebih cepat. Gimana? Boleh ya? Oke. Tolong diminta saya bisa sharing, Bu. Sudah bisa, Pak. Silakan. Iya. Oke. Bentar ya. Oke. Terlihat ya. Terlihat. Terlihat ya. Iya, Pak. Oke. Jadi, hari ini saya bicara tentang tentang bahasa sosial media. Maaf, ini banyak gangguan lagi ada di rumah. Oke. Ini saya narasumbernya. Saya wartawan sebenarnya. Sudah lama jadi wartawan dari tahun 1993 sampai tahun 2012 dan sejak 2010 saya jadi dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Ini yang penting sebenarnya kalau mau buka YouTube saya Doktor Indi ya. Channel Doktor Indi. Kemudian Instagramnya Instagramnya Indiwan Seto Wahyu Official. Oke. Ya. Itu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling ber... Oke. Wah, kok hang nih. Bentar ya. Ini kira-kira kalau pakai online begini resikonya seperti ini ya. Hang. Oke. Saya sebagai juri terus terang dari 52 52 video yang terkirim luar biasa ya. Saya sendiri merasa wah saya banyak belajar dari teman-teman ya tentang bahasa ibu ya. Terus terang saya walaupun saya orang Jawa tapi saya sebenarnya tinggal di Tangerang dan lahir di Tangerang. jadi sebenarnya bingung saya nih. Saya lebih kenal bahasa-bahasa Cina Benteng. Mungkin salah satu bahasa daerah ya. Bahasa ibu juga ya Bu Anita ya. Bahasa Cina Benteng. Jadi terkenal dengan misalnya dimulai dengan Pan. Pan. Emang lu lagi ngapain Pan? Nah gitu. Jadi bahasanya campur antara Betawi dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada Aing juga. Aing. Nah itu juga kasar mungkin ya. tapi kalau di Tangerang itu terbiasa. Nah hari ini saya mau ini tentang bagaimana sih kita bersosial media ya. Nah jadi ini ada ada perkataan atau kutipan bahwa kalau kamu tidak online kamu tidak dikenal. Nah lihat faktanya mohon maaf ya lagi ini sebentar. faktanya Indonesia itu pertumbuhan pengguna internet itu nomor 4 terbesar. Ya. Sedangkan media sosial ini berada di urutan ketiga. Jadi luar biasa orang Indonesia itu bermain sosial media. Termasuk tau nggak yang paling tinggi apa sekarang? TikTok. Ya. TikTok itu luar biasa. Ternyata sekarang udah jadi ini ya. nah jadi data tahun 2020 Januari itu dari jumlah populasi sekitar 272,1 juta yang mempunyai handphone itu 338 juta orang. Jadi lebih banyak handphonenya daripada orangnya. Ya. Luar biasa ya. Gila ya. Jadi mungkin satu orang bisa itu sekitar 124 persen. Jadi 1,2 lah. Nggak sampai dua sih. tapi ada beberapa yang punya dua handphone. Nah. Ini menarik ya. Terus yang aktif di sosial media ada sekitar 160 juta. Luar biasa ya. Jadi ini potensi yang luar biasa kalau kita mau menggunakan YouTube. Nah apalagi generasi Z nih. Generasi Z ini sejak awal tuh sudah tergantung dengan yang namanya sosial media. Nah. Video. Nah. untuk kita nih video ini sebenarnya bisa bikin personal branding. Personal branding itu adalah bagaimana kita menjual yang ada di kemampuan kita. Teman-teman nih sudah melakukan personal branding sebenarnya. Nah. Personal branding itu bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat diri seseorang. Nah. Ini dua-dua hal inilah sekarang yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Ya. Nah. Sekarang itu istilahnya adalah inilah adalah era kamu. Jadi bukan orang-orang. Jadi nah. Lewat apa? Nah. Ini yang sekarang adalah kamera Anda handphone Anda itu adalah tools yang paling powerful. Sekarang ada Facebook, Snapchat, Youtube, Twitter, dan TikTok. Sekarang lagi ada TikTok ya. Nah. Jadi kita harus membuat video yang bisa membuat personal branding. Nah. Jangan heran ya. Setiap menit itu ada 300 jam orang membuat video Youtube. Luar biasa. Nah. Kalau saya sih karena kepentingan dengan kampus saya biasanya membuat untuk buat kepentingan kampus ya. Dengan channel ini ya. Ya. Nah. Sekarang kalau Anda mau jadi orang yang suka bervideo atau menjadi Youtuber gitu ya. Harus ada etikanya. Nah. Dan tidak harus cantik ya. KKI. Anda kenal ya KKI ya? Ada yang kenal nggak KKI? Halo? Kenal. KKI. Kenal. Dia tuh nggak cantik. Tapi penghasilannya udah di atas 100 juta per bulan gara-gara Youtube. Kenapa? Dia pertama kali fenomenal ketika dia menggunakan balon untuk dandan. Luar biasa. Ya. Ya. Terus Ria Ricis itu sekitar 2 miliar per bulan gara-gara Youtube. Luar biasa ya. Terus kemudian Atta Halilintar. Nah. Ini udah biangnya nih. Ya. Nah. Sebenarnya bagaimana sih caranya supaya terkenal? Anda udah mulai ya dengan 1 menit ya. Videonya kan 1 menit rata-rata ya. Tapi bisa lebih dari rata-rata itu kalau untuk Youtube itu sekitar 5 sampai 15 menit. Jangan terlalu lama juga tapi jangan terlalu pendek. Ya. Nanti kalau udah lebih dari seribu dan jam tayangnya cukup Anda bisa dapat uang dari Youtube. Ini ada 7 cara. Ya. Promosiin videonya dimana-mana. Kalau saya promosinya lewat kampus. Jadi teman-teman mahasiswa disuruh ini aja jadi kayak endosernya. Nah. Judul. Nah judulnya tuh harus keren ya. Ini video ini harus judulnya harus ada. Ya. Jadi ada beberapa yang video yang saya juriin itu yang memang cukup bagus dari segi judul ya. Terus ada deskripsi. Ini kalau sebelah kanan nih KKI waktu dia bikin tentang boneka. Boneka ya. Nah. Terus deskripsinya harus tepat dan cantumkan tag yang relevan. Nah. Yang dilarang nih. Video ini yang dilarang. Pertama plagiarism. Itu menjeblak punya orang terus menghina dan mengancam prank berlebihan nih. Sebelah kanan nih prank nih. Dan melanggar undang-undang ITA. Ya. Ini prank sampah. Ini kasus yang terjadi. Perdihan Palengka gara-gara videonya kena undang-undang ITA dan dipenjara. Dengan denda maksimal 12 miliar. Nah. Ini ya. Nah. Ini ya kontroversinya. Sisi gelamnya kadang-kadang ya resiko. Ya. Haters itu banyak. Bully itu biasa. Ya. Terus ada dugaan disuruh jual-beli followers. Ini ya. Ini contoh contoh-contoh gini. Tapi jangan takut. Yang penting kreatif. Ini contoh kreativitas ya. Ada beberapa video yang sangat luar biasa. Saya salut. Nanti akan ada 10 video terbaik dan nanti kita lihat sendiri ya. Ini contoh ini mie ayam 2000. Ini pasti menarik nih kalau ada orang bikin mie ayam 2000. Sekarang di tengah pandemi. Wah. Itu pasti kalau dibikin videonya bagus banget. Ya. Apalagi ini. beli rumah dapat istri. Nah. Keren banget ya. Ternyata istri itu singkatan internet, sofa, telepon, refrigeration, dan refrigerator dan iPad. Nah. Ini kreatif-kreatif ini. Kalau di video itu akan dapat ini ya. Nah. Lalu persiapannya apa? Nah. Persiapannya sebenarnya alat ya. Alat itu penting ya. Jadi dan handphone ya. Kalau Anda cuma punya handphone ini beberapa rekomendasi tapi tidak saya sarankan banget ya. Ini ada di bawah rekomendasinya. Tapi harusnya handphone-nya memang harus bagus. Terus ada audio. Jadi tambahan. Audio tambahan ini dipakai untuk memperkuat. Jadi ada beberapa dari video teman-teman ini suaranya kurang bagus. Karena mungkin nggak dikasih video tambahan. Jadi kalah dengan musiknya. dan musik jangan terlalu kenceng ya. Bisa juga pakai tripod. Tripod itu supaya nggak goyang gambarnya. Dan konsisten ya. Jadi harus benar-benar bisa dinikmati. Nah. Kemudian menggunakan aplikasi video-video yang sesuai. Nah. ini ada tapi-nya nih. Walaupun kita ini kita harus hati-hati dalam menggunakan social media. Ya. Hati-hati banyak social media termasuk juga YouTube ya. Oke. Terus yang pertama ada efek negatif media sosial itu misalnya anak-anak menjadi tergantung. Negatifnya jadi banyak fake news. Banyak hoax ya. Jadi aktivitas fisiknya berkurang sehingga anak-anak itu menjadi tergantung dengan game. Sekarang ada beberapa yang kena penyakit game ya. nah ini yang bahaya sebenarnya. Mungkin kita bisa diskusi nih. Sia-hati ada gangguan jiwa ringan gara-gara medsos menggunakan handphone terutama. Narsis terutama narsis kemudian gangguan kejiwaan pada seorang yang hobi mengintip orang lain. Ngepoin orang. Terus bentuk gangguan kejiwaan yang selalu merasa ingin mengikuti trend. itu juga gangguan jiwa. Terus ada juga yang ngarang-ngarang gemar bercerita tentang bohong-bohong itu gemar mengarang cerita penderitaan hidupnya di media sosial untuk mendapatkan perhatian. Terus adiktif kecanduan bermain media sosial biasanya terjadi pada anak-anak. Terus ingin tampil mewah. Nah ini ya. Nah itu ya. Terus kemudian ada lagi ya. Ini sebenarnya nanti dibaca aja supaya bagaimana sih beretika di era digital. Nah juga kadang-kadang parodi. Satir dan parodi ini waktu pemilu ini luar biasa. Ini capaian kerja terus ada yang tidur tapi tentang tokoh-tokoh politik gitu ya. Terus ada misleading content. Nah jadi judulnya Inalillahi Afghanistan diguncang gempa pas kekunjungan Jokowi. Nggak ada hubungannya. Tapi gitu terjadi ya. Terus juga ada benar-benar konten tiruan kelihatannya asli tapi palsu. Ini contoh undangan yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Timur tentang penyelanan doa bersama. Atau juga gini konten yang sengaja dibuat untuk membohongi. Ini contoh nih. Ini yang seperti yang sebelah sini benar yang sini hop-nya. Terus juga nih jadi nggak ada koneksinya sebenarnya. Lugikan negara penjara Jilidua menjemput Ahok. Nah ini nggak ada koneksi yang aneh ya. Terus juga ini ya. Ini disini sejumlah polisi India telah tiba di disini untuk menetikkan masalah yang tidak mau tinggal di rumah. Siapkan pantat dan minyak bosok. Ternyata aslinya di sana. Gitu loh. Jadi benar-benar luar biasa ini ya. Juga manipulasi. Ini yang sudah dimanipulasi aslinya ini. Aslinya di sebelah kanan tapi yang di kiri adalah sepertinya CNN tapi bukan CNN. Nah ini juga jadi ada beberapa yang harus kita lihat sebenarnya harus dicek apakah konten itu benar-benar nggak. Hati-hati ya teksnya kemudian visual mungkin itu aja Bu udah 10 menit lebih nih mohon maaf nih Panisia mohon maaf ya tapi sedikit sedikit aja ya satu aja panik video itu harus konsisten ya teman-teman ya jangan begini ya bikin video sorry terlihat nggak jangan begini ya tapi begini kalau pakai handphone ya ada beberapa yang begini dan ini jadi jelek jadi jelek kualitasnya karena gambarnya jadi nggak jelas jadi harus komputan begini terus landscape terus ya ini sepele tapi ada beberapa yang akhirnya gara-gara itu jadi penilainya kurang sebenarnya bahasanya bagus tapi teknik videonya kurang bagus sehingga nilainya menjadi berkuat oke terima kasih ibu moderator saya balikin ke moderator baik baik terima kasih Bapak Indiwana terima kasih sekali lagi Bapak Indiwana buat kawan-kawan yang harus muda provinsi Banten yang mau belajar banyak boleh nanti follow aku ya Bapak Indiwana atau mungkin Instagram atau yang punya TikTok yang TikTokan boleh ikuti TikTok ya Bapak Indiwana maksudnya kalau saya tadi melihat ada beberapa ibu dan Bapak guru nanti bisa juga ikuti TikTok ya Bapak Indiwana karena Bapak Indiwana juga memberikan tayangan edukasi ya Bapak ya tentang pengajaran yang asik baik selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Bahruji Bapak Bahruji ini bekerja di Sultan TV Banten Bapak Bahruji sudah siap kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya sudah terbuka sudah terlihat ya sudah terlihat juga Bapak baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Selamat siang Ibu Ovi Terima kasih sudah membuka acara ini Pak Ali teman-teman Dewan Juri yang selamat seperti yang setahun sekali setahun sekali Pak Halimi jadi mungkin bisa perteriwulan dalam rangka mengengagement biar anak-anak muda ini saya sedikit saja menyampaikan bahwa kebetulan saya bekerja di Jakarta bu asli serang bu nah kebetulan bahasa saya itu bahasa orang tua saya yang laki-laki itu Jawa Jawa serang nah ibu saya itu Sunda-Sunda serang jadi di rumah itu memang bahasa anak Jawa ibu bapak mah bahas ngomongnya Jawa nah ini menarik sehingga Alhamdulillah dua-duanya saya bisa menyerap sampai sekarang saya sering pakai nah sedikit saja sekelas tentang bahasa kata Bung Karno bahasa itu atau budaya itu adalah saya sepakat dengan D.O.P. tadi bahwa kebudayaan itu sebagai identitas sebagai kekuatan soft ya yang mungkin tidak ada nilainya tapi dia punya pelangkap lunak kekuasaan nah ini saya rasa teman-teman di teman-teman di daerah teman-teman anak muda ini harus tahu soal ini nah di Banten sendiri ibu ada beberapa bahasa daerah yang saya tahu ada Jawa Serang halo ada Jawa Serang ada Sunda itu relatif yang berada di belah selatan diantaranya Kabupaten Serang Kabupaten Paneglang Lebak Paneglang dan sebagian Kabupaten Tangerang kalau Jawa Serang itu lebih ke Banten Utara Banten Utara Cilegon Serang Bagian Utara Kota Serang di sebagian juga Kabupaten Tangerang Bagian Utara di Pantura umumnya itu pakai Jawa kemudian di tengah-tengah itu ada Betawi nah jadi kalau misalnya berbahasa ngomongin bahasa daerah atau bahasa ibu di Banten relatif ada tiga ini selain bahasa Sunda selain bahasa Indonesia yang ibu OP tadi sebutkan nah sepanjang yang saya tahu di beberapa media elektronik di Banten itu sudah melakukan mencoba mengintralisasi ya mengakomodir program-program misalnya di Banten TV grupnya Jawa Post TV Radar Banten itu ada program berita berbahasa Jawa kemudian di Jawa Post TV juga ada berita pagi namanya Bebeja nah ini di Cahaya TV saya belum melihat itu tapi yang menilai itu di radio di radio itu mungkin agak etnik ya ini luar biasa di daerah Serang misalnya Serang Gawai misalnya dia punya program Kamus Bahasa Kita misalnya kayak gitu terus radio Babasan kemudian di Kerkatau itu yang relatif di Paneglang Selatan dia punya program Bahasa Sunda juga begitu pun radio Paranti di Kabupaten Paneglang saya rasa partisipasi teman-teman yang selama ini berkiprah dalam dunia media elektronik di Banten itu menurut saya sudah cukup tinggal bagaimana mungkin teman-teman kantor bahasa itu bersinergi selanjutnya selanjutnya Sultan TV sendiri sebagai media TV berbasis OTT atau over the top berbasis internet yang kebetulan juga ada studio di Serang dan di Jakarta mencoba memang kemarin ada alumni kita yang pinter berbahasa Jawa yang mencoba mungkin create program nanti mudah-mudahan dan teman-teman kreator ini mudah-mudahan nanti ada yang kita berjodoh bisa dari sekian banyak yang saya lihat itu ada yang saya tertarik mudah-mudahan ini nanti kita bisa develop dan bisa diproduksi continue bikin program TV di session kami itu saya rasa itu yang terakhir nah tadi sudah disinggung oleh Pak Indi ya bagaimana sekarang itu digital itu mengalami sebuah konvergensi media konvergensi media itu one click all platform jadi teman-teman one click itu disitu sudah ada audio visual TV sudah juga ada radio suaranya berbasis audio juga gambarnya teksnya sehingga ini memang mesti dipikirkan dan lomba-lomba seperti dilakukan oleh kantor bahasa itu menjadi lomba konten kreatif saya rasa itu adalah ihtiar kita untuk merawat ini nah kemudian juga selain itu saya sih menyarankan mungkin kantor bahasa melakukan kerjasama dan approach terhadap pemerintah daerah misalnya atau melakukan kerjasama dengan cafe warung-warung kopi untuk yaudah menu-nya mungkin selain ada bahasa indonesianya juga mungkin ada bahasa daerahnya di Serang itu sudah ada misalnya ada saya lihat ada rumah kita yang diluncurkan oleh Kang Andi Suhud kemudian juga yang terbaru Jawa Serang yang dilakukan oleh Kang Fauji mantan GM-nya Bantet TV nah selain itu juga yang paling penting mungkin juga biar agak kontinu mungkin dilakukan ya ini apa mulog ya ini juga saya rasa ihtiar untuk merawat bahasa ibu atau bahasa daerah ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan ibu moderator Pak Halimi dan ibu Ovi kurang lebihnya maaf adik-adik sekalian karyanya luar biasa saya kemarin ngobrol sama Bu Nur Seha dan kreatif saya nanti mereka yang kreator-kreator yang masuk 10 besar itu akan kita undang ke studio Bantet TV untuk menistusikan proses kreatifnya jadi nanti proses kreatifnya sehingga teman-teman bisa terinspirasi nah nanti nanti saya ngobrol sama Bu Nur Seha tapi kreatif saya sudah nyambung katanya gitu dengan teman-teman timnya Bu Nur Seha itu saja mungkin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Bang Roji wang teman-teman generasi muda profesi Banten harus bersiap berarti siap akhirnya 10 orang video terbaik yang nantinya akan diundang sama Sultan TV untuk berbicara soal bagaimana sih idenya ini dapat dari mana supaya kita membuat konten video kreatif nah kita langsung lanjut ya ke pembicaraan kita yang ketiga ada yang panggilnya Bang Kofi tapi lebih dikenal mungkin sama orang Banten dengan sebutan Kambo Banten kepada Mang Kambo saya persilahkan dianjut dulu Kang Kambo terdengar terdengar jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari Covid-Covid yang kurang ajar ini ya ya ini terima kasih banyak buat Bapak Halimi kepala dari Kantor Bahasa Provinsi Banten buat Ibu Moderator buat Ibu Ovi juga terima kasih banyak telah mau gitu ngekon ngekon itu bahasa jawa menyuruh ya maksudnya untuk menilai video-video kreator dengan berbahasa daerah ya siapa tahu Rambo bisa sedikit-sedikit belajar juga jadi juri nih mungkin langsung aja ya ini kenapa yang pertama itu ada gambar topeng Rambo Banten itu terlahir dari kekhawatiran yang memang anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak terlihat identitasnya apalagi yang ada di Provinsi Banten tersebut ya kenapa Rambo pakai topeng awal tujuannya itu yaitu nggak mau sih sebenarnya ngeliatin muka omuk ya ules gitu tuh nggak mau ngeliatin muka karena posisi mau nyoba anak-anak gaul sekarang nih gengsi nggak sih pakai bahasa daerah oh ternyata masih banyak yang gengsi akhirnya saya buka deh topeng ini nih karena udah nggak berguna lagi nih topeng karena banyak orang-orang yang kelihatan orang sorry orang kampung orang asli serang sini tapi masih malu untuk menggunakan bahasa daerah makanya topeng Rambo dibuka dan memperlihatkan gue ini gaul dan gue ga malu untuk berbahasa daerah gitu maksudnya oke next gambarnya ya nah ini pelestari bahasa daerah yang ke satu yaitu bahasa daerah yang digunakan Rambo Banten dalam konten media sosial bahasa yang dipakai oleh Rambo Banten yaitu bahasa Jawa Delik Banten mungkin lebih ke bahasa kesaharian ya jaseng bisa disebut gitu kan nah itu bahasa jaseng yang memang kontennya berupa video tapi bahasanya Jawa gitu kan yang kedua macem-macem bahasa daerah yang digunakan Rambo Banten bahasa daerah sebenarnya Rambo Banten mengenal bahasa Banten itu lebih ke Sunda dulu karena teman-teman dulu kan di tahun 90-an waktu ESD itu emang ngomongnya Sunda weh kemana dia eh gitu kan weh merenai dikit jadi Sunda antara Sunda dan Jawa itu udah campur diserang itu ketika sekolah SD dulu gitu kan yang ketiga manfaat Rambo Banten menggunakan bahasa daerah untuk kempen dan media sosial oh manfaatnya banyak banget ini ya selain bisa mempelajari lagi bahasa daerah akhirnya bisa mencengklok apa nepain ke tenggorokan jadi lebih lekoh lagi kayak gitu kan karena di sosial media kan sekarang udah mulai menimbulkan banyak macem-macem kreasi kreator setelah Rambo dan banyak menggunakan bahasa daerah mungkin udah mulai-mulai kelihatan begitu kan ya Alhamdulillah berarti next yang selanjutnya yaitu dari media sosial ya media sosial media sosial media sosial itu yang harus dilakukan menciptakan konten apapun dalam ruang yang positif misalkan ketika kita ya yang namanya manusia pasti semua punya sistem kreatif ya di karakternya masing-masing gitu kan setiap dimanapun atau sedang duduk pun kadang-kadang kan orang melihat wah ini nih teger nih kayaknya nih dibuat konten kayak wah yung murid teger ya kayak gitu kan jadi ada inisiatif langsung dibuat aja daripada disimpen-simpen lama jadinya gak jadi gitu kan jadinya nongkrong di kafe gue lulu lagi kayak gitu kan yang selanjutnya yaitu dari gali potensi diri masing-masing karakter manusia lagi-lagi mempunyai potensi yang memang kadang uang isin gitu ya kadang malu gue sebenernya bisa nih bikin konten nge-vlog nyemplum sumur misalkan gitu kan tapi kan potensi itu kadang-kadang gengsi atau malu gitu tuh ah gue mah isin lah gitu tuh isin-isin tapi isin-isin nonton pengen ngelakukan ngecengin-necengin gak bisa begitu dibuat langsung kontennya kayak gitu kan nah setelah membuat konten lari ke kolaborasi penting kolaborasi termasuk misalkan dari kantor bahasa Provinsi Banten dengan anak-anak konten kreator yang memang ternyata konten kreator itu membawa bahasa daerah di dalam kontennya bisa aja misalkan kayak influencer masuk Rambu Banten misalkan masuk kantor bahasa yaudah review aja bercanda-bercandaan yang ada di kantor bahasa cuma sekarang kan masih ada covid jadi belum berani rambunya juga gitu mau tak tanya juga kantor bahasa semuanya bisa bahasa apa aja sih ada teman-teman yang kerja disitu tuh bahasanya apa aja mungkin ada Jawa mungkin ada Kalimantan kan gak tau ya siapa tau Rambu juga bisa berbahasa banyak disitu kan lanjut ke sharing sebelum sharing nah ini nih jadi bertanya dulu ya sharing dulu sebelum sharing gitu share ya gitu ya kadang-kadang emang banyak beberapa konten yang telah terjadi ya macem-macem kayak Frank gitu kan terus kayak membuat konten viral itu gampang banget sebenernya di lampu merah pipis disitu juga sebenernya viral cuman kan itu gak bagus untuk konten akhirnya kan ewong keplak konon bahasa Jawa petawak ngangger tau jadi gak ada gunanya gitu kan jadi harus bertanya dulu ke orang-orang yang misalkan temen-temen yang luur gue buat konten ini keren gak sih misalkan kata temen wih ajo petawak petawak makan jelek berarti tuh berarti harus lebih bagus lagi kontennya jadi sharing dulu sebelum sharing gitu kan yang jangan dilakukan terlibat dalam putaran hoak dalam bentuk dan hal apapun nah ini nih kadang-kadang netizen ya netizen itu maha benar mungkin sedikit lagi malaikat netizen itu ya kadang-kadang ada beberapa video atau konten yang mereka lihat ini orangnya bener nih uploadnya dipercaya gitu kan padahal kan gak boleh percaya sama manusia manusia misalkan percaya gitu ya kan berarti nganggep dia Tuhan gak juga gitu lah uang pada-pada uang jadi amun sekiranya berita kuno-noro bagus ditelit perah lagi cari berita naiknya apakah benar berita ini benar apakah video yang diputer dan di-upload ini benar bukan di-edit sekarang kan edit-edit kan banyak gitu kan gak tau saudaraan sama edit ansil apa enggak itu gak tau itu kan oke next masih di media sosial manfaat yang dirasakan antara lain menambah teman bukan menambah teman lagi Rambo posisi di 2017 ketika viral itu saking penasarannya di akhir 2017 muter-muter mencari kosa kata yang memang ini antara sepang serang sama kuranji beda dikit gak ya dan ternyata memang beda antara A dan E tapi ternyata logatnya memang sama ini bahasa Jawa yang memang tetap dimanfaatkan untuk Rambo Banten buat konten gitu kan teman nyakin banyak kita ngobrol kalau netizen-netizen masyarakat kota serang celegon kresek kronjokun bu pak beneran balik-balik oleh dander oleh gedang segala beneran bener manfaatnya banyak banget ketika bahasa kita sama dengan masyarakat setempat gitu kan misalnya deng ngegelati apa syukur-syukur ada yang kenal wih mesti tahu uji serang bu alhamdulillah bu balik-balik dapet dander gitu singkong kan lumayan udah jaluk udah tuku balik gau dander sekarang kan lumayan digoreng bapak ibu kayak gitu ya memberi pengetahuan baru dari konten komedi di era digital ini banyak konten-konten yang memang masyarakat membuat dan mengekspos langsung explore gitu kan nah peluang-peluang konten tersebut kan komedi nggak dari vlog aja film pendek ada juga dari daber kan daber itu kayaknya nggak bakal pernah bisa berhenti kalau konten kreator viral sekarang 5 hari 10 hari 1 bulan atau 3 bulan mungkin bisa selesai kalau kreatifnya terbatas orang kreatifnya harus explore tapi kalau konten Rambo Rambo mau kependak video kucing kalau berit Pak Bu bisa didubbing ke bahasa jauh lah terus video-video apa kayak kadal ijo di dubbing jadi bahasa yang penting kan bahasanya bahasa ibu jadi pengetahuan konten komedi terus jangan berhenti karena anak-anak kreatif itu nggak ada batasan dan terus untuk mengeksplore kreatifnya yang selanjutnya itu memberikan peluang Rambo ini punya cita-cita jadi Bapak Ibu peluangnya yaitu ketika ini Rambo viral habis yang endorse kita kan kru-nya kayak dua konten yang punya konten nggak ada apa ya nggak ada peluangnya akhirnya Rambo juga ngasih Bu jangan iklan ke Rambo aja di sini juga ngomongnya Sunda sama Jawa di sana ada anak Lampung Cekoneng Bu ada influencer juga sama iklannya di kesana gitu kan berpeluang bahkan Rambo juga kan nggak bakal urib baik Bu Bapak gitu kan bukan ting-bating kesuklah keumur gitu kan maksudnya pengen nyari pengganti makanya Alhamdulillah saat ini udah mulai banyak nih yang menggunakan konten menggunakan bahasa daerah Bu Alhamdulillah gitu jadi nextnya menambah ruang untuk sosialisasi nah jadi Rambo situasi apapun mau jadi MC penyiar radio mau jadi narasumber tetap bahasa ibu kudu dipakai gitu kan arik ngomong Sunda arik ngomong jauh kan kudu dipakai minimal bahasa daerah ada sedikit-sedikit menempel kayak gitu kan biar nggak terlalu gengsi biar nggak terlihat tengik lah gitu tengik itu sohor orang yang apa ya wongi nih kampung ibunya dagang pecel ngomongnya what you wish mangan kayak nggak tegerit kan kayaknya didengernya kayak apa ya kayak berit kejetit gitu Bu oke Bu next lagi Bu disini nextnya mengenalkan budaya wisata dan kuliner ya melalui media sosial yang lingkupnya tidak terbatas ruang dan waktu Rambo Banten di pertengahan tahun 2019 ini nah ampun Bu ini belum diedit Bu jadi mohon maaf namanya orang suka bercanda kadang-kadang mengedit juga palengkanku ini sebenarnya 2019 belum di-edit seharusnya 2021 karena covid Bu jadi ini nulisnya masih 2019 ini mulai beralih platform ke youtube untuk mengenalkan budaya wisata kuliner yang ada di Banten dari 2019 Bu Rambu sampai saat ini sering mainin youtube maksudnya udah mulai masuk ke youtube untuk mengenalkan budaya wisata dan kuliner kenapa harus begitu Bu ternyata di Banten ini luas Bu Bapak terkait budaya wisata dan kuliner kayak kuliner Bu kuehnya macem-macem Bapak Ibu beneran biasa yang makan pizza tengik gitu ya eleh sama jejorong Bapak Ibu beneran jejorong itu kalau dimakan seruput eleh KBG pizza Bener apalagi burger burger itu dimakannya diadunya kalau bisa mungkin lebih ke Bu di Serang itu mungkin di kantor bahasa udah ada yang namanya kue kon sapi gitu kan saya gak mau melanjutin cuman apa ya kue jorong memang bener Bu di kota Serang bahkan sampai Celegon itu ada yang namanya kue kontol sapi Bu gitu kenapa kuenya bisa disebut gitu bisa jadikan masyarakat dulu ada yang apa sih kaget gitu latah Bu kue apa kan Bu kontol sapi akhirnya begitu kan jadi mungkin kue mungkin itu bisa jadi mengenalkan kuliner lewat konten apapun kontennya Bu Bapak mau kontennya video mau kontennya podcast atau film pendek selalu ada sisihan untuk memperkenalkan kuliner wisata misalkan wih kita lagi ini pulau ampel ke lor arpe gelati sate bandeng rabek ya begitu jadi sedikit ada sisihan untuk mengenalkan wisata dan kuliner kayak budaya misalkan kok kita arpe tuh sate bandeng wah ternyata di depannya wih ane debus kalian tuh kita ngegorok dewek kayak gitu jadi memperkenalkan budaya wisata dan kuliner yang ada di Banten apapun saya berharap untuk teman-teman influencer untuk teman-teman yang ada di yang masih sekolah di ESD SMP ataupun kuliah biasakan setiap membuat konten menggunakan bahasa dera semit-semit walaupun ngomongnya dulur halo happy birthday misalkan kita lagi sama ibu guru kita misalkan kayak gitu kalau bahasa Sundanya halo dulur uing aing misalkan lagi sama bapak uing aing campur-campur dikit-dikit aja daripada bahasa independent of culture bahasa inggris tengik lah kegunaannya bahasa inggris buat sekolahan maksudnya buat ngomong ke masyarakat udah bahasa dera aja biar ketemu dimanapun bersama masyarakat bahasanya sama kan lumayan dapet dander lagi bapak ibu ya kan kayak gitu jadi itu yang selama ini Rambo lakukan dari tahun 2017 ya yang namanya konten kreator kan macam-macam bu cuman saya berpikir ketika di 2017 kayaknya di era digital ini harus ada gertakan gebugan pantekan pantekan itu nonjok bu bapak untuk ngasih tahu kepada masyarakat khusus wabil khususnya di Provinsi Banten bahwasannya identitas itu bukan dari fashion lu semua gitu tuh bukan dari kekayaan atau dari apa yang lu pake tapi dari bahasa bahasa adalah identitas identitas adalah bahasa jadi yang ngaku orang Banten ya harus kasih tau ke orang-orang lain juga harus tau bahasa adalah identitas semengkotan saw saking kule bapak ibu ampurannya kata-kata yang kurang berkenan memang rambut Banten akhir dari celetas celetusnya masyarakat jadi nepa bu yang biasanya ngomongnya selamat pagi bapak ibu sekarang gak bisa bu kalau dulur sedangkan sehat lur kayak gitu jadinya bu karena memang masyarakatnya mengajarkan rambut seperti itu dan rambut tidak diam di rumah bahkan rambut pun belusukan bu agar bisa mengenal budaya wisata kuliner termasuk bahasa ibu yang memang harus dipelajari dan terus dilesarikan di provinsi Banten ini terima kasih bu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bapak ibu yang ada disini teman-teman walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kak rambut Banten saya baru apa saya tadi ketika kak rambut bilang tau itu saya langsung ingat jaman saya SD itu kamu temen itu udah pasti tau sih legend legend banget itu kata tau ya setelah pemapain dari bapak ini semoga kawan-kawan generasi muda juga bapak dan ibu yang ikut acara diskusi kita hari ini dapat pengetahuan supaya bisa membantu kantor bahasa Banten dalam upaya pertarian bahasa daerah seperti tadi yang sudah disebutkan oleh bapak Halimi dan ibu kami memiliki semboyan trigatra yaitu utama kata bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing betul bahasa asing harus dikuasai tapi juga tidak boleh lupa dengan bahasa daerah nah setelah pemaparan saya membuka sesi tanya jawab untuk tiga orang kira-kira siapa atau ada yang ingin bertanya jika ingin bertanya boleh angkat tangannya nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya ya baru ada satu ada lagi ada lagi dua orang lagi boleh oh ada yang angkat tangan di video baik-baik sudah ada tiga oh laki-laki semua baik yang pertama Tuh Bagus Muhammad Sukron yang kedua Sahru Ulum dan yang ketiga Kizim La Azifa silahkan untuk Tuh Bagus Muhammad Sukron saya persilahkan untuk bertanya eh maaf silahkan sudah bisa sudah sudah tidak silahkan Sukron ya Assalamualaikum Mang Rembo wah langsung ditujukan kepada siapa pertanyaannya langsung ke Mang Rembo silahkan Mang sehat ya Mang ya kule syukron saking kramat watu ya jadi supaya ini dapat dimengerti sama teman-teman yang bukan berbahasa ibu dengan bahasa jawaban tapi tadi hanya sapaan sebentar saya Mang Rembo dalam bahasa bebasan ya karena jawaban tidak hanya asal juga ada yang ahlu itu bebasan di daerah kami itu mengenai bahasa saya pernah berkolaborasi berita Cilegon online nah itu BCO mereka sangat konsisten menggunakan bahasa daerah yaitu bebasan utamanya di dalam konten-konten mereka nah saya tertarik dengan konten-konten kreator yang memang menggunakan bahasa daerah mereka tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan segmentasi penonton pendengar begitu atau pengikut di luar orang daerah kita dengan konten yang tetap menggunakan bahasa daerah gitu loh Mang mungkin bisa kasih tips-tipsnya gitu Ternuhun siap suangsule jadi terkait biar ngajak netizen dan mendengarkan bahkan bisa mengikuti mungkin ketika kita ngomong bahasa daerah di konten tersebut kita harus nulis bahasa Indonesia yang apa kan ketikan tulis jadi setiap dulur-dulur kita arep warung dikit nah di bawah itu udah ada lirik maksudnya kalau musik makan lirik udah ada teksnya di bawah bahasa Indonesia jadi ketika netizen membaca oh ternyata artinya ini kalau Rambo sendiri sebenarnya Rambo sekarang membuat konten bukan ke netizen yang sehat walafiat maksudnya sempurna tapi sekarang Rambo Banten lebih bagaimana caranya ketika tunan netra rungu netra terus orang-orang yang memang kurang ya kurang mendengar kurang bisa melihat bagaimana mereka bisa ketika tidak bisa melihat bisa mendengar suaranya aja udah alhamdulillah berarti kan kita pengen bener kok keblosok nih solokan kuno misalkan kayak gitu itu tunar rungu tunar rungu kan harus ada berarti mereka matanya kelihat harus ada teks yang ditulis nah netizen kan belum tentu juga tak ngerti bahasa Jawa belum tentu juga ngerti bahasa Sunda dan akhirnya kita mau gak mau sebagai konten kreator harus membuat serapih mungkin semaksimal mungkin untuk semua golongan bisa masuk dan bisa mengerti tentang terkait video yang kita sajikan kayak gitu tulur ya begitu sih ya ya oke baik baik gimana Sudkan sudah cukup ya kita lanjut tadi ada yang mengangkat tangan via video tadi terlihat tentunya saru ulu sudah siap ingin bertanya silahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan 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 saya saru dari Cio Mas Mang Rambo salam di Cio Mas golok Cio Mas salam waalaikumsalam jadi pertanyaan pertanyaan ini khusus buat Mang Rambo ya Mang jadi gini ya saya sudah sudah kurang lebih 2 tahun di dunia Youtube nah makin kesini makin bingung gitu tuh kayak kehabisan konten habis ini bikin konten apa lagi nih gitu tuh nah solusinya itu seperti apa tuh supaya kita tetap selalu ada ada apa ya ada ada ide buat konten-konten kedepannya itu gimana tuh Mang kira-kira oke mati konten gitu loh oke biar gak mati konten ya yang pertama itu yang pertama bismillah kedua sholat ketiga ngaji keempat itu salim orang tua jangan ngelunjak ya bukan durake doang ketiga harus menghargai masyarakat keempat siranya aja tau maksudnya aja tau itu manusia semua mempunyai konten ya konten itu ketika sebenarnya gak jauh-jauh lor ketika dulur duduk di kursi ngeliat misalkan ada korek korek kan bisa kita ceritain pengenkan atau bahasa Indonesia aja dulu itu saya kalau nemu korek begini bisa ngebakar sampah yang disuruh sama ibu nong ini sampah tolong dibuang depan dibuangkan dibuangkan kasian lagi bakal ngebala lagi kan diacak-acak kucing akhirnya dibakar aja lah biar bersih biar gak ngebala juga gitu kan kayak gitu juga sebenarnya gampang lor jangan mikir aduh besok bikin konten apa ya bikin konten apa ya Wong Kono pun kewakayaan nonton TikTok kayak Nekon jadi setelah menonton harusnya di eksplor gitu kan menonton konten orang-orang lain harusnya di eksplor bagaimana ketika ngenemu konten ketika konten ini bukan ngajarin untuk klepto ya tapi minimal ketika nemu konten oh ini judulnya makan sekul padang misalkan lalu besok bikin tuh makan sekul gonjleng kayak gitu kan ada kan makanan hasera yang sekul gonjleng lu buat lor kita lagi arep gawe sekul gonjleng guna ibu bapak kita untuk balik megawai misalkan atau bahasa Sundanya ayo arep nyeng sekul gonjleng hula yuh mudah-mudahan ibu jeng bapak doyan kan kayak gitu kan bisa jadi konten apapun yang ada di rumah itu udah banyak konten apalagi di luar bagaimana caranya manusia mempunyai konten dan orang kreatif gak ada batasan gak boleh juga megegag megegag itu diem berhenti gak ada harus terus maju seperti itu lor bismillah yang banyak oke baik-baik-baik masalah juga nih pembahasannya sebelum ini sudah ada dua lagi tapi sebelum itu saya mau memberi kerja selatih di ruang saya ada yang bertanya ini khusus untuk Pak Indiwan dulu Pak Indiwan apa saja kiat-kiatnya menggait banyak follower dan subscriber buat pemula lu pun terima kasih banyak dari ibu Rukmini oke tadi kurang lebih sama ya mirip kayak tadi sudah ada yang mati konten nah ini kiatnya untuk menggait banyak follower benar-benar itu Pak saya punya IG itu followernya masih sedikit gimana caranya supaya banyak follower silahkan Pak Indiwan yang penting konsisten ya tadi Kang Rambo Mang Rambo itu sudah bilang konsisten kalau sudah bergerak di bidang bahasa ibu bahasa Jawa harus benar-benar ini ya kalau saya pengalaman saya memang sering mati ide itu biasa jadi gak usah khawatir nah sebenarnya gini kita harus tahu jam berapa aja misalnya di Instagram ya kalau misalnya kita mau video kita di like banyak itu kira-kira disiarkannya jam berapa kita harus juga tahu terus buat siapa kalau kita buat anak-anak muda kira-kira jam berapa ya kita upload karena nanti akan tertumpuk-tumpuk gitu ya perhatian orang akan tertumpuk-tumpuk jadi itu ada strateginya sendiri jadi misalnya ya untuk kantoran orang kantoran itu kalau targetnya kita orang kantoran pegawai gitu sampai jam 2 tapi kalau buat anak-anak muda itu coba deh agak sedikit malam buat gamers itu di atas jam 11 gak apa-apa jadi itu yang pertama itu yang kedua harus tahan banting ya tahan banting biasa dibully biasa tapi kalau anda udah konsisten gak masalah nah untuk mengangkat followers pemula itu ya caranya harus gerilia jadi harus harus gak usah malu ya anda harus promosiin akun anda atau atau sisi anda kemana aja dengan berbagai cara kalau saya saya gak akan malu-malu bilang sama mahasiswa saya ini saya punya akun instagram akun ini tolong di follow ya gitu gak apa-apa gak usah malu biasa kalau ada yang ngeritik biasa kalau ada yang ngeritik begini bilangnya anda gak perlu mengkritik saya buktikan dengan karya anda saya ulangi ya mantap anda gak perlu kritik saya gak perlu saya gak peduli kritik anda coba lihat buktikan dengan karya anda kalau anda gak bisa membuktikannya berarti anda lebih saya lebih baik daripada anda gitu mantap ya itu aja mungkin kekiatnya gak usah takut untuk dibully karya terus berkarya terus konsisten dan lihat waktunya dan siapa yang mau ditargetin mungkin begitu ya ibu yang bertanya yang baru ini nanti dicatat ingat tadi seperti sarannya Pak Indiwan kalau ada yang mengkritik jangan dipedulikan buktikan saja dengan karya kalau tidak suka dengan karya saya lawan dengan karya lagi ini ternyata tiba-tiba ada mohon tahan sebentar ya ada yang ingin bertanya biar adil tadi sudah dua laki-laki satu perempuan dari ruang cat ada lagi yang ingin bertanya ibu Ovi silahkan ibu Ovi silahkan ya silahkan baik terima kasih banyak wah ini menarik sekali ya diskusi bincang-bincang hari ini ini ada pertanyaan sedikit pertanyaan saja sih untuk Mas Rambo ini ya siap saya tertarik dengan tadi bahasa Mas Rambo hanya pertanyaan saya sederhana saja Pak Indiwan Rambo itu kan bukan bahasa sudah ya Pak Indiwan saya tanya mengapa saya tadi sepertanya Mbak Nita Mbak Nita nama aslinya siapa nama aslinya Noviana Nusel Nusel Noviana Noviana Nuselva waduh kalau ada Mustafanya harus Dekah lagi Bu itu pertanyaan saya mengapa mengambil nama mengapa mengambil nama Rambo padahal di bahasa Sunda ini kan ada jawara misalnya ada jagoan ya itu sih pertanyaan sederhana sih Mas Rambo tapi karena ketika orang mendengar Rambo itu pikiran saya bukan ke orang Banten loh Mas tapi ke orang Amerika itu jagoan untuk Pak Indiwan saya Pak Indiwan salam kenal saya sering sekali ke UMN dulu waktu masih ada waktu masih di Banten jadi sering bincang-bincang dengan Bu Niknik dan Pak Winarna Pak Indi sekarang ini era media sosial kita itu sangat banyak ada ada Facebook Youtube Twitter dan sebagainya nah pertanyaan saya Pak Indiwan untuk melestarikan bahasa daerah pada kaum milenial ya kan nanti paling tidak ini tugas teman-teman di Provinsi Banten ya kalau ingin membuat medsos saya ingin tahu untuk melestarikan bahasa daerah pada kaum milenial itu akun apa bukan akun ya Pak sisanya apa sih kalau Youtube itu Twitter TikTok platform platform apa yang paling efektif Pak Indi Irwan saya pikir karena gini Youtube saya pikir saya melihat dari pangsa pasarnya saya amati sekarang ini Youtube jauh bergeser dari TikTok jauh sekali bergeser dari TikTok bahkan saya juga tertarik jadi mengapa saya katakan ini Mbak Nita nanti Pak Halini jadi saya juga sedang menggagas pelasarian bahasa dalam bentuk TikTok karena saya ingin tahu Pak Indi Irwan apakah benar pilihan saya ini TikTok TikTok itu itu mudah mudah dan sederhana jadi cobalah kita memperkenalkan angka 1 sampai angka 5 saja jangan banyak-banyak dalam bahasa daerah tapi benar-benar konsisten lalu alat-alat masak kita kami sedang mencoba gitu alat masak tapi kalau kami memang dalam 708 bahasa daerah ya tapi kalau itu bisa dilakukan seperti itu lalu juga ini untuk Pak Mbak Rozi ini saya tidak tahu apakah di Sultan TV ada siaran khusus untuk berbahasa daerah untuk jam-jam tertentu Pak Mbak Rozi karena dulu saya ingat sekali waktu jam dengan Pak Fauzi Mbak Nita kita sempat mengangkat apa sih yang kok tiba-tiba saya lupa apa Mbak yang tadi ya bukan ibu bukan televisi yang hasil kita revitalisasi oh iya dulu kita sempat mengangkat ubruk karena memang hal seperti ini kan di salah satu sisi kita mencoba melestarikan sastra daerah di sisi lain kaya juga ada pemertahanan bahasa nah itu sih jadi jarata masing-masing bukan saya berikan pertanyaan salam penuh semuanya tapi Mas Rambu ini saya tertarik kenapa tadi saya namanya Rambu ini Mas tidak berbanding lurus tidak sih tapi tapi saya merasa bernos lagi Mas Rambu ketika saya di Banten saya dari Sunda Parahiyangan ketika saya di Banten Pak Indiwan saya itu agak apa ya gatal kelingkat saya kalau mendengar teman-teman itu bicara tapi alhamdulillah selama lima tahun saya sudah terbiasa karena kata-kata Pak Indiwan kata-kata yang tidak pernah saya keluarkan selama di Bandung itu saya keluarkan Pak ya itu itu jadi ada kata-kata yang sampai sekarang saya masih agak susah ya gitu kan jadi seperti itu jadi ada beberapa tanggapan silahkan ini salam kenal untuk semuanya ya terima kasih banyak Ibu Ovi pertanyaannya di luar biasa dan Ibu ini sudah ada yang menanggapnya di ruang chat katanya ide bagus Ibu Ovi yuk kantor bahasa on the way TikTok karena penggunaan TikTok sekarang salam banyak dan tidak terima terseumur wah ditunggu Ibu ternyata baik silahkan pertanyaan tadi sudah diberikan Pak Ada Mangkambo Pak Indi Wadah Pak Baruji silahkan Rambo dulu aja kali ya silahkan yang muda dulu om terkait nama asli ya Novia Nuselva kebetulan Bapak dari Rambo Banten itu aslinya dari Sulawesi Menado ya Bapak itu dari sana almarhum karena memang nikahnya sama emak cuman kalah sentor Bapak Ibu Bapak kebetulan agamanya itu Katolik mau ngelamar emak makan orang pesantren kata emak siramun gelam pindah agama kita disunat di Islam makan pesantren jadi orang Banten itu ketika disuruh pindah agama mending modar bahasanya gitu akhirnya dibentuklah pernikahan ibu dan emak lahirlah namanya Novia Nuselva sebenarnya singkatan Bu Novia Nuselva itu Novi November Rianus Nabi Yunus Selva Selasa Pahing ada Selasa Kliwon cuman untungnya lahirnya di Selasa Pahing kalau Selasa Kliwon mungkin rada galak Rambonya Bu untung ini merada lucu gitu manis cabi lagi gitu Bu nah terkait nama Rambo Banten Bu Rambo itu ketika ada ada video yang memang video pertama dari Rambo itu sebenarnya kakek-kakek meninggal hidup lagi gitu tuh nah itu hanya viral di sekitaran teman dan keluarga saja video kedua yang di lift sorry Bu agak bencong ya yang di dubbing itu jadi hanya sekitaran teman dan keluarga nah ini ada film yang berjudul First Blood apa-apa itu film Rambo itu ya First Blood itu kalau gak salah itu ya itu ada potongan video yang memang udah di upload sama beberapa media Youtube Instagram Twitter nah saya kebetulan ngambil di Instagram setelah saya dubbing saya cuma nyeritain tentang kosipa Bu soalnya di Banten ini banyak masyarakat-masyarakat kecil yang ngutang kosipa ya kan bayar maksudnya ngutang kenceng bayarnya kertas itu tuh Bu nah 2 ribu sehari makanya saya menceritakan tentang kosipa ternyata video tersebut viral Bu saya gak nulis yang pembuat itu siapa cuman suara saya bikin ya sekedar iseng aja sih awalnya cuman kok yang nonton bisa 8 juta begitu ya hampir 10 juta malah itu makanya waduh ngimpi apa temen-temen padanya ngasih solusi udah buat akun IG-nya Twitter nah akhirnya saya buat semua akunnya karena memang udah terlanjur viral dan banyak yang nanya ini siapa bahkan ada yang ngaku-ngaku ini saya ya gak masalah sih itu karena posisi bahasa daerah kan sama semua nah ketika itu saya buat akun itu pertama bukan namanya Rambo Bu Malah pertama yang saya tulis itu si To'u sebenarnya kenapa si To'u karena posisi cerita itu gak nyambung gak nyambung ceritanya karena memang dari kosipa terus gedang goreng di pangan tetangga sebelah di makanan anak sebelah kadal ijo itu banyak karakternya Bu akhirnya saya ngeliat film tersebut ah Rambo nih Rambo Bu emang rada ganteng Bu langsing kalau saya cabi Bu gitu kan tapi lucuan saya sama Rambo yang disana Bu ala Rambo Amerika jadi begitu Bu jadi saya kasih Rambo Serang posisinya nah Rambo Serang cuma bertahan setahun kenapa karena posisi orang Kronjo orang Merak Tilegon gak mau namanya cuma Rambo Serang berarti bahasa Jawa cuma diserang dong kan Rambo omong guni malah pengen diaku semua jadi saya tetepin diganti Rambo Banten saya izin juga ke teman-teman dari komunitas Bahasa Jawa Serang kayak Mang Kijing Mang Andi Sud Lulu diganti Rambo Banten baru pada follow dari Celegon Tanggerang nyakin aja banyak Bu begitu lah ceritanya jadi antara Rambo Amerika dan Rambo Banten ya kerenin Rambo Banten lah Bu itu mah bule ini mah kan Banten banget Bu gitu Bu Baiklah sudah terjawab kenapa bisa jadi Rambo Banten awal-awal saya juga kenalkan Rambo itu ya dari video yang berada Dabber ya Dabbing dulu lebih itu saya kenalkan Rambo secara virtual ketika ketemu orang oh iya memang betul-betul bisa dibilang memang beda dengan Rambo yang ada di Amerika yang ini lebih keren bisa bahasa daerah ya pertanyaan selanjutnya untuk Pak Indiwan jadi pertanyaannya apa kiranya yang sekarang lebih cocok ya untuk publikasi nampaknya di era digital yang sekarang silakan Pak Indiwan Bu Ovi terima kasih atas salamnya salam kenal juga begitu benar Bu Ovi kita harus manfaatkan tergantung sasarannya Bu kalau sasarannya generasi Z yang sekarang sedang populer itu memang TikTok saya sudah sudah coba kalau saya berbusa-busa ngajarin mahasiswa tentang bagaimana cara menulis skripsi itu capek tapi saya pakai TikTok ternyata minimal jadi sebenarnya gini Bu kalau kita lihat sehatnya sebuah Instagram itu sebenarnya dilihat dari 10% ada 10% aja yang nge-like gitu ya 10% dari orang yang nge-like itu sebenarnya sudah minimal sehat apalagi kalau sampai viral ya jadi saya ternyata ketika membuat video pendek satu menitan untuk bagaimana tanya-jawab ya kalau Ibu buka TikTok saya Indiwans atau Wahyu itu ternyata yang nonton lumayan itu nggak cuma mahasiswa saya tadinya memang saya tunjukkan buat mahasiswa saya dan rupanya itu efektif karena misalnya contohnya ya gimana sih cara mengatasi dosen killer saat sidang atau cara gimana sih supaya nggak hang ketika diuji itu biar lancar kayak gitu-gitu sepele apa isi bab satu penelitian apa isi bab dua dan ternyata yang sederhana-sederhana itu banyak yang nonton dan sampai tujuan kita kepada mahasiswa jadi sebenarnya kalau mau lihat ini bahasa bahasa daerah itu keren tuh bahasa daerah itu keren banget bahasa ibu itu keren banget ya seperti Kang Rambo ini bisa dia menjadi viral dengan hanya menggunakan bahasa ibu nah mungkin itu saya kemarin ketika di kantor bahasa di Banten saya tanya sudah ada belum Kamus Bahasa Jawa Banten ternyata sudah ada ya cuman cuman sayangnya kurang dipromosiin kali ya itu ya jadi itu mulai dari situ sebenarnya sebenarnya itu yang bisa kita sampaikan tapi setuju sekali bahwa memang TikTok bisa dipakai ibu itu aja siapa tadi Mbak Moderator Anita iya oke baik terima kasih banyak Pak Indi selanjutnya Pak Baroji kalau tadi ada penerangan ibu apakah ada program khusus yang menggunakan bahasa daerah atau membahas bahasa daerah Pak Baroji masih tahu iya ya nampaknya terkendali jaringan lagi kita sambil menunggu Pak Baroji mungkin kita langsung masuk ke pernayangan 10 peserta terbaik lomba konten video kreatif di acara gebiar balu arti bahasa peringatan hari bahasa ibu internasional tahun 2021 kepada host saya persilahkan kita nikmati dulu tayangan 10 peserta terbaik lomba konten video kreatif selamat menunggu walaikumsalam walaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati Terus apa dia, Peci Marjori? Ya, kita deket bela Weh, kita mulai sana, weh sore, balik, marah ibu Uh, ya, wis lah, marian bela Juh, eh, kemarin ngadengnya ayo lomba video temanya bahasa ibu Nyata, ayo ilwani Kalian ngomong bahasa apa sih? Aku ga ngerti Orang teh ngomong maka bahasa Sunda, disebutnya bahasa ibu Bahasa ibu itu apa sih? Mending orang tanya ke Alis deh, no isban Alis, bahasa ibu teh namun Bahasa Indi mengerupikan bahasa anu dikuasai ku jamat dilalatih Ngaliwatan interaksi sarang anggota keluarga dan masyarakat Kau pake bahasa ibu, kenapa ga pake bahasa Indonesia? Ibu atau bahasa daerah Kududil setarikan pangkelengin asal usulna Utamaken bahasa Indonesia Nga jaga bahasa daerah Nga wasa bahasa asing Kawarung, lika cencar Sakalian milih gula Tintik bahasa ibu diajar pangkelengin asal usulna Tampoho, karena bahasa ibu Tampoho, karena bahasa ibu Oh Tuhan, beruntung naab di lahir di tanah ia Di mana bagja dimulai di nahal sederhana Di mana daharen tiasa dicandak di alam Abdi bangga jantan wargi Banten Abdi bangga jantan wargi Banten Anu gaduh seurbudaya Sarang bahasa aneng dah di kupingna Abdi bangga tiasa nyarius bahasa Banten Abdi bangga jantan wargi Banten salam abdi pangga jantar karyat bangsa indonesia jalan mau ngomongin dobat di cacing prrrrm ya orang lah dul obat cacing mah jalan emak kita gak aslinya gua ngobati bocah dul, si sam bisa ngobati emel ya? lah, emelnya kenal emel sih lagi bengi, digodoh lah cowot nyamuk wih bisa melarik ya pun gaunin nutter bisit wih, lagi mau coba lah, emang mau diobati apa? obat nyamuk oh, jadi si sam sudah udah digodohnya omor sirah ya kan luar beda kok robat dan si sirahan eh, pitak buangan harus kalian sirah nih minum au tak peremen si sam jole ya kan lu dan jangan jis halal nani kok kamu? eh anak ay kembali pengguna aduh kenitah kok kamu? Nah, dia sop oan-anak sama arihu huan aruh Itu panggaya, mak, jadi kota makan gitu, mak Losok gaya gini-gi ya, dilembun, mak, udah pake masa, sudah baik Sik, ingat, karena amanat emak, ngalah berkat Kajakarta Ngitung kuya, jeng ang sana Mertabat, tawa di bangsa, kumantu, budaya, jem banget sana Hei, pernaon! Apa masalahnya? Coba, aku ngomong biasa baik. Mana telah laki, tau dong gitu. Mas! Indonesia merdeka lain kuji-jogedan. Tapi ku perjuangan ngorbankan ketih. Nyawa pahlawan lutan pupus di medan tempur bareto Nyeetatiki ini ku orang ala ayu nak. Kacuku mah ato? Nah, minimal gitu. Makae bahasa sorangan, bahasa lembur orang. Sipatulah. Kulanya ga biasa kenae bahasa. Saya kudu bangga makai bahasa sorangan. Sebab, bahasa ku jati diriku. Tuh, tuh, harju, harju, harju. Tepetirin yang baru di edisa. Hai, tu, ga nanti. Hai, ruang. How are you? You are beautiful. Come on! My friend ask you. Answer it! Ari Aranjen isin kita makai bahasa sorangan Tak habis pikir Papa Ihan makai bahasa Inggris Bari jangan salah Wajar Aika Bulema makai bahasa kitu Beda dari jauh orang Dimana jati diri Aranjen Kula, panah pakan kirge Bangga jasa makai bahasa lembur Bahasa Indung Nah, Ari Aranjen gitu nih Aika laporkan identitas sorangan Sampai jumpa Bukan mati Bocah tonggoni Kita gerak ngaji Sampai jumpa Bawa dia, mampu dikontak inggris Pak cintu Pak cikgu Yuk, ong lo ngak Jadi, pucat yuk Ong lo Dibisa siapa ya? Ya mampu dikontak inggris Pak cintu kemana? Jom, jom jati diri bangsa In-do-ne-sya Ya, Niku bangsa kula Ing dalem bangsa kula pun niki Katah bahasa daerah Kang Dados jati diri bangsa Atan api Buatan mustahil, bahasa daerah Niku Ilang saking bumi pertiwi Kelipun, bocah nemse niki Lui bangga ngangge bangsa asing Cepene, supada seluigau Cepene, kangge pendamalan Cepene, bahasa daerah Niku kampungan He, emang aweh ngangge bahasa asing Aweh jasa Atan api, napi kisin ngangge bahasa daerah Meriki, rungu kakan Salah sewijine, kanggedamal bangsa Indonesia Istimewan Niku, keragaman bahasa Nek Yuk, ragam-ragam Mulai seniki, ngangge lanbangga Sereng bahasa daerah Soale, Niku jati diri bangsa Nah, itu semua Itu semua 10 besar video terbaik Lomba video kreatif Konten video kreatif Selamat untuk 10 besar Kawan-kawan Generasi muda yang ikut Lomba konten video kreatif Seluruhnya akan mendapatkan sertifikat Keikutsertaan Nanti akan dikirimkan melalui Post L atau email Dari adik-adik masing-masing Atau nanti bisa mengundur sendiri Di pelaman kantor bahasa Banten Ya, udah deg-degan belum? Udah deg-degan Udah deg-degan Udah jam makan siang Udah deg-degan Terutnya Keloncongan Tapi masih mau menunggu Siapa pemenangnya Kita mulai pengumumannya Gimana? Sudah siap? Siap ya? Kita Pemenang yang akan dipilih Ada empat pemenang Yang pemenang satu Pemenang dua Pemenang tiga Dan pemenang favorit Pemenang favorit ini adalah Favoritnya Dewan juri semua Kira-kira siapa ya Pemenang favoritnya Ayo kita lihat siapa Pemenang favorit Lomba konten Video kreatif Gebiar balu arti bahasa Tahun 2021 Jeng Kita lihat siapa video Yang akan keluar Favorit Sabar menunggu ya Udah deg-degan pastinya ini Jeng 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 Sebentar Ya Selamat 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 kepada Bintang Ramadan Sudah menjadi Pemenang favorit Dari lomba konten Video kreatif Di Gebiar Balu arti bahasa Jeng Jeng Agar Jeng Sama 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 Mata Sama Y Sama I Teng Sama Generasi Seben Sama Pemenang atur nuhu ya selamat-selamat-selamat senang banget kayaknya di video ini adik minta ya kawan-kawan semua kakak-kakakan generasi muda Provinsi Banten kawan-kawan dinilai berdasarkan kualitas suara alur cerita orisinalitas pesan dan nilai penggunaan bahasa daerah juga kreativitas nah bintang Ramadan selamat ya tadi saya lihat bintang Ramadan menghilang kayaknya ngasih tahu maaf maaf menangki maaf pemenang favorit dari lomba konten kreatif ini mendapatkan hadiah sebesar satu juta rupiah nanti silakan hubungi pihak panitia atau kantor bahasa Banten boleh nanti main-main ke kantor bahasa Banten akan mendapatkan penghargaan sebesar satu juta rupiah nanti silakan menghubungi pihak panitia mbak Nanda atau langsung datang ke kantor bahasa provinsi Banten nah itu pemenang favorit kita lanjut yuk siapakah pemenang ketiga dari lomba konten video kreatif ini tadi sudah anak SMA ya kita tunggu siapa kreatifnya pemenang ketiga Indonesia ya Niku bangsa kulit ing dalem bangsa kelabu Niki kata bahasa daerah Kang Dados jati diri bangsa atan api boten mustahil bahasa daerah Niku hilang saking bumi pertiwi klipun bocah nem seniki lebih bangga ngangge bahasa asing cpene supadas luigau cpene kangge pedamelan cpene bahasa daerah Niku kampungan eh emang awe ngangge bahasa asing awe jasa atan api ya selamat buat Rifri Baidui dari ini berita terbuka sudah jadi pemenang ketiga dari lomba konten video kreatif ya selamat buat Rifri Baidui selamat selamat sudah jadi pemenang ketiga jangan lupa nanti hubungi panit atau main ke kantor bahasa Banten selamat ya pemenang ketiga dari lomba konten video kreatif ini mendapatkan hadiah sebesar 1.500.000 rupiah 1.500.000 rupiah dari kantor bahasa Banten sebentar ya nah ya pemenang ketiga dari lomba konten video kreatif mendapatkan uang sebesar 1.500.000 rupiah selamat kepada pemenang tadi sudah anak SMA kemudian sekarang Universitas Mahasiswa luar biasa banget ya generasi muda di Provinsi Banten ini videonya tadi bagus-bagus terus idenya juga menarik keren kayaknya bakal banyak nih pengikutnya Mang Rambo yang nanti bisa sukses dengan jalannya masing-masing kita masuk ya kita masuk ya ke pemenang kedua dari lomba konten video kreatif silahkan host siapa ya kira-kira pemenangnya 3,2,1 1 selamat kepada Hilda Akiah dari SD Negeri Nambo Ilir Serang Banten Rifti ada nggak di sini? eh Rifti Hilda ada nggak di sini? tadi kayaknya Hilda mengalami kesulitan untuk masuk ke Zoom mungkin karena ada age restriction ya pembatasan usia tapi Hilda sudah menonton lewat Youtube jadi Youtube ini live tapi memang masih dibatasi oleh kami nanti akan ditayangkan besok di Youtube Kantor Bahasa Banten selamat ya buat Hilda saya tidak bisa melihat reaksinya tapi saya yakin kayaknya anaknya pasti lagi bahagia untuk Hilda mendapatkan hadiah dari Kantor Bahasa Banten uang pembinaan sebesar jeng 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 wah ada mel di sini lewat berapa? 2 juta rupiah bagi pemenang kedua lomba konten video kreatif yay masuk ke pemenang pertama tadi dari 10 sudah keluar 3 sisa 7 lagi siapakah dari ketujuh video terbaik yang menjadi jawara atau menjadi pemenang dari lomba video konten video kreatif di acara gebiar baluartibasa tahun 2021 ini kita lihat jeng 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 3 2 1 selamat selamat untuk gun-gun angka wijaya dari SMA 3 Cipebar sudah menjadi jawara lomba konten video kreatif kreatif ibu agung gun ini juga sama hanya bisa menonton dari YouTube jadi ya pasti di seberang sana sedang berteriak kejirangan karena sudah menjadi pemenang lomba konten video kreatif di acara gebiar baluartibasa selamat dan sukses untuk semuanya jangan lupa bahasa adalah jati diri bangsa utamakan bahasa Indonesia serian bahasa daerah dan kuasa bahasa asli kawan-kawan rekan-rekan anak-anak minda semua jangan sampai lupa oh iya saya diingatkan hadiahnya belum untuk pemenang pertama dari lomba konten video kreatif pemenang pertama dari lomba konten video kreatif mendapatkan uang pemenang sebesar 2.500.000 rupiah jangan lupa para pemenang untuk menghubungi pihak kantor bahasa banten ke peranda atau langsung datang ke kantor bahasa provinsi banten untuk para peserta untuk semua peserta akan mendapatkan video maaf untuk akan mendapatkan sertifikat keikut sertaan sementara 10 video terbaik akan mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai 10 pembuat konten video kreatif terbaik 10 kemudian pemenang juga akan mendapatkan piagam penghargaan sebagai pemenang 1 sampai 1, 2, 3 dan favorit terima kasih banyak untuk adik-adik semua jangan pernah berhenti untuk terus membuat konten kreatif bernuansa lokal supaya banten khususnya dan Indonesia umumnya tetap memiliki ciri karena jangan lupa bahasa menunjukkan bangsa sampai ketemu lagi di acara kantor bahasa banten berikutnya jangan lupa ya festival pemertahanan bahasa ibu bahasa ibu penguat jatuh diri bangsa bahasa daerah terawat bahasa Indonesia bermartabat sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat baik terima kasih banyak ibu Anita yang sudah memandu acara sesi utama yaitu sesi materi yang sangat luar biasa kita berikan apresiasi dulu untuk ketiga pembicara kita hari ini dan ibu moderator yang luar biasa sangat menarik sekali teman-teman luar biasa ini pembahasannya seru menarik dan tentunya banyak sekali informasi dan ilmu ataupun pengetahuan baru kita mengenai topik pada hari ini dan juga kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang luar biasa kita berikan apresiasi kepada pemenang teruslah berkarya semoga juga hadiahnya bermanfaat dan tetap membuat video ataupun konten-konten video yang menarik yang terus mempromosikan bahasa ibu kita luar biasa baik itu saja dari kami sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Indiwan, Bang Rambo Banten, Bang Bahroji, dan Ibu moderator kita Bu Anita yang telah melakukan sesi materi ini dan diskusi yang sangat menarik dan sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara ini hingga akhir terima kasih atas partisipasi teman-teman semua semoga acara ini tentunya bermanfaat dan kalau begitu saya Helena Siautami dan seluruh rekan ataupun penitia penyelenggara beluarti bahasa mohon maaf apabila terdapat sikap ataupun kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati seluruh peserta kita sampai jumpa kembali di acara selanjutnya terima kasih banyak wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sukses selalu juga untuk ketiga pembicara kita terima kasih Bapak Ibu yang bahadir dan teman-teman semuanya terima kasih sampe sampe minta izin minta izin untuk seluruh peserta minta izin untuk seluruh peserta membuka semua pelantangnya suaranya mari kita bersama-sama mengucapkan bahasa Ibu penguat jati diri bangsa saya akan memberikan komando ya bahasa Ibu penguat jati diri bangsa bahasa Ibu penguat jati diri bangsa bye siap ya mau penguat jati ITK siap ya siap ya siap ya kita lagi satu kali lagi ya 3, 2, 1 bahasa Ibu penguat 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 selamat salam sampai Pak Halimi dan teman-teman di kantor bahasa saya mohon izin ya terima kasih banyak Ibu saya izin juga ya ya silahkan Rambo izin juga Rambo Assalamualaikum Terima kasih Bapak Ibu Permis Permis Terima kasih